Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, ya ginjal itu juga bisa mengalami infeksi Nah, jadi bukan organ lain saja ya, ataupun keluhan lain saja Jadi ginjal juga bisa mengalami infeksi ataupun ginjal bisa meradang Ini disebut dengan pilonefritis Nah, ketika ginjal mengalami infeksi, ini tidak boleh dianggap remeh Kenapa? Nah, lama-lama fungsi ginjal akan terganggu Lama-lama fungsi ginjal bisa menurun Nah, pada video kali ini kita akan membahas infeksi pada ginjal ataupun pilonefritis Pilonefritis ataupun infeksi pada ginjal ini bisa menyerang satu Ataupun bisa mengenai satu ginjal ataupun kedua ginjal Nah, biasanya disebabkan oleh bakteri ataupun virus Nah, jadi teman-teman, ya fungsi ginjal itu adalah secara umumnya untuk membuang limbah Ya, membuang gerat beracun Kemudian juga membuang kelebihan cairan melalui urin Nah, teman-teman, ya jika ginjal mengalami masalah Ya, otomatis fungsinya akan terganggu ya, termasuk fungsi secara umum tadi Nah, ini tidak boleh disipilikan Kok bisa terinfeksi ginjalnya, dok? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ya Itu penyebabnya tadi bakteri ataupun virus Tetapi yang paling sering adalah bakteri Nah, bakteri ini akan masuk Ya, dari luar tubuh Ya, melalui uretra Ataupun saluran keluar urin Nah, dia akan masuk ke situ Kemudian dia akan menginfeksi kandung kemih dulu pertama ya Kemudian dia akan berkembang biak Ya, lama-lama Kalau seandainya tidak sembuh-sembuh ya Itu bisa naik ke atas Nah, bisa naik ke atas Kemudian bisa menginfeksi ginjal Nah, jadi teman-teman ya Akibat infeksi awalnya tadi Tidak sembuh-sembuh Dia bisa infeksi ginjal Nah, seperti itu Kemudian, kalau seandainya ginjal sudah terinfeksi Ataupun mengalami pilonefritis Ya, itu harus segera ditangani Karena bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya Yang akhirnya nanti ginjalnya malah bisa rusak ya Akhirnya malah gagal ginjal Nah, ini kan malah repot ya Malah hal yang tidak perlu seharusnya Tanda dan gejalanya apa saja dok? Nah, biasanya Kalau seandainya masih awal-awal Ini bisa tidak menimbulkan tanda ataupun gejala ya Tidak menimbulkan keluhan Nah, tetapi Kalau seandainya lama-lama Bisa menimbulkan gejala Gejalanya bisa demam Kemudian menggigil Kemudian juga Bisa sering buang air kecil Ya, ataupun ketika buang air kecil itu sakit Kemudian bisa mual Bahkan muntah Bisa sakit perut Ya, bisa Buang air kecilnya berdarah Bisa juga sakit di bagian pinggang Kemudian ketika buang air kecil itu keruh Dan juga berbau Ya, baunya tidak sedap Nah, jadi itu merupakan tanda ataupun gejala yang umum yang sering dialami orang yang mengalami Pielonefritis ataupun infeksi pada ginjal Kira-kira apa sih dok yang jadi penyebab Pielonefritis Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Pielonefritis ini disebabkan oleh bakteri ataupun virus Tetapi yang paling sering adalah bakteri Nah, bakteri itu biasanya dari sistem pencernaan Ataupun biasanya dari salam pencernaan Ya, keluar melalui fesis Ya, kemudian karena higienitasnya kurang Karena kebersihan kurang Ya, bisa masuk ke saluran Kencing Nah, kemudian dia nanti dikandung kencing Ataupun dikandung kemih Bisa berkembang biak Akhirnya nanti bisa menginfeksi ginjal Ataupun bisa Pielonefritis Bakteri yang paling umum yang menyebabkan Pielonefritis Itu adalah bakteri E. coli Nah, jadi teman-teman ya harus menjaga kebersihannya Harus waspada Apa saja sih dok faktor resiko orang terkena Pielonefritis ini? Nah, pertama ada beberapa faktor resiko yang bisa meningkatkan orang untuk terkena infeksi ginjal Ataupun Pielonefritis Yang pertama adalah berjenis kelamin perempuan Nah, ketika orang berjenis kelamin perempuan Itu saluran kencingnya ya uretranya itu lebih pendek Dibandingkan dengan laki-laki Nah, laki-laki ini lebih jarangnya terkena Tetapi bukan berarti tidak bisa Yang kemudian aktif berhubungan Nah, yang kedua itu aktif berhubungan Jadi kalau seandainya sering berhubungan itu meningkatkan resiko Adanya iritasi ya sehingga bakteri mudah masuk di situ Yang ketiga orang hamil Nah, ketika orang hamil ya akibat perubahan fisik ya perubahan bentuk Perubahan hormon ya, kemudian juga akibat tekanan dari rahim ya itu bisa mengakibatkan urinnya menjadi lambat Ya, pengosongan urinnya tidak bisa tuntas Nah, ini juga meningkatkan resiko untuk terkena Pielonefritis Yang keempat, karena kelainan dari saluran kencingnya Nah, ini bisa mengakibatkan ya risiko untuk terkena infeksi ginjal Yang kelima, itu akibat adanya sumbatan Misalkan adanya batu Ataupun sumbatan kalau laki-laki itu prostatnya bengkak ya Ataupun pemengkakan prostat Sehingga buang air kecilnya tidak lancar ya Ini juga bisa meningkatkan resiko Yang keenam, sering mengalami sembelit Ataupun susah ketika buang air besar Yang ketujuh, nah ini imun lemah ya Biasanya pada orang yang terkena HIV Ataupun orang yang punya kanker ya Nah, jadi ini juga meningkatkan resiko terkena infeksi pada ginjal Yang kedelapan, menderita prostatitis Nah, ketika prostatitis terkena Ataupun infeksi prostat Ya, ini bisa akhirnya menyebar ya Sampai ke ginjal Jadi harus hati-hati Yang kesembilan, punya kelainan sarap Nah, jadi ketika teman-teman punya kelainan sarap Di kandung kemih ataupun kandung kencing Ya, ketika mengalami infeksi itu tidak tahu ya Karena tidak menimbulkan keluhan-keluhan yang penting Nah, akhirnya tidak tahu Akhirnya sudah mencapai ginjal Nah, jadi memang orang yang punya kelainan sarap Ini beresiko untuk terkena infeksi ginjal Kemudian, apakah bisa disembuhkan dok infeksi ginjal ini? Nah, jadi teman-teman ya infeksi ginjal Ataupun pilonefritis ini bisa disembuhkan secara total Ya, kalau memang mendapatkan penanganan yang cepat Ya, mendapatkan penanganan yang tepat Nah, jadi penting untuk selalu berkonsultasi ke dokter Ya, jika teman-teman mengalami hal ini Dok, jadi pencegahannya seperti apa? Supaya kita tidak terkena pilonefritis Ataupun tidak terkena infeksi pada ginjal Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang bisa teman-teman lakukan Ya, untuk mencegah hal ini Yang pertama adalah sering minum Ataupun cukupi kebutuhan air Nah, ketika teman-teman sering minum Nah, teman-teman akhirnya akan sering buang air kecil Nah, ini akan membuang secara berkala Bakteri yang ada di saluran kencing teman-teman Ya, sistem kencing teman-teman Termasuk di kandung kemi Nah, ini akan membuang bakteri secara berkala Yang kedua, biasakan buang air kencing Ya, ketika habis berhubungan Nah, takutnya nanti ketika berhubungan kan masih ada bakteri Ya, yang masuk ke saluran kemi Akhirnya menginfeksi Jadi, ketika habis berhubungan itu Ya, buang air kecil Jangan tidak Yang ketiga, jangan sering menahan-nahan buang air kecil Nah, ketika teman-teman Misalkan asik nonton Ya, asik bermain game Ataupun asik rebahan Ya, ketika terasa buang air kecil Ya, ditahan-tahan Nah, ini tidak boleh ya Jadi, ketika terasa buang air kecil Segera dibuang ya Karena ini kalau seandainya Teman-teman biasakan kebiasaan yang tidak sehat Ya, ini bisa terinfeksi akhirnya Yang keempat Itu, jaga hegenitas diri Nah, ini untuk laki-laki juga Kalau seandainya sudah buang yang kecil Ya, dicuci Nah, untuk perempuan juga Untuk menjaga kesehatan organ pentingnya Ya, itu kalau membersihkan Itu dari arah depan ke belakang Jangan dari belakang ke depan Ya, supaya bakteri tidak masuk ke saluran kemihnya Nah, jadi dari depan ke belakang Nah, itu tadi teman-teman ya Pembahasan tentang infeksi ginjal Ataupun pil nefritis Jadi, memang ginjal juga bisa mengalami infeksi Dan bisa mengalami gejala-gejala yang Bisa merepotkan Nah, teman-teman bagaimana Ada mengalami keruhan-keruhan seperti itu atau tidak Ya, kalau tidak ada Alhamdulillah, bagus Ya, baiknya kita mencegah Daripada mengobati Oke, teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like Share dan komen di video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa